Penyakit debam berdarah Deng Yu atau DBD saat ini kembali meresahkan warga khususnya yang ada di kelurahan Buli Ide, Kota Gorontalo. Ini menyusul adanya sejumlah warga yang terindikasi terserang penyakit DBD. Saat ini keempat warga tersebut tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit Kota Gorontalo. Bahkan satu warga lainnya meninggal dunia akibat terserang penyakit yang sama. Saat ditemui, kelurahan Buli Ide, Nurdin Kaluku membenarkan jika saat ini ada beberapa warga di kelurahan Buli Ide yang diduga terserang penyakit DBD dan tengah dirawat di rumah sakit. Kalau di pesantren itu, di Nurdin itu sudah satu orang yang kembang, itu yang dari Sulawesi Tengah, asal dari Sulawesi Tengah, itu disebabkan oleh orang tua yang keluar paksa dari rumah sakit. Terus, berapa orang yang dirawat di rumah sakit sekarang? Kalau posisi sekarang yang dirawat di rumah sakit itu ada empat sekarang, dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai buli kembali. Direncanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran jentik nyamuk. Di kelurahan Buli Ide akan bekerja bakti dan akan melakukan voging. Farun Paramata, Mimosa TV, Mawadagat.